Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi Bagaimana cara mengatasi Strik sprayer Yang selalu bocor Ataupun rembes Sebelumnya saya sudah Pakai Solatip di bagian Sembungannya atau Soketnya dengan menggunakan Solatip atau Double tip yang biasa digunakan Untuk paralon Namun kekuatannya Hanya sebentar saja Nah ini rembesnya di bagian soket Bagian tengah Tentunya sangat mengganggu sekali Saat kita gunakan untuk menyepray Di bagian tengah ini Bisa kita tarik untuk dipanjangkan Nah seperti ini sahabat Jadi Akan sering bocor tentunya Nah Tepatnya di bagian ujung Soketnya ini Jadi Akan lebih sering rembes Ataupun bocor Karena sering ditarik Untuk memanjangkan Stiknya Bagaimana cara mengatasinya Tentunya sangat mudah Pertama kita buka dulu Bagian Stik ini Selanjutnya kita kasih sumbatan Dengan menggunakan Karet gelang Di bagian penutup soketnya Nah Di bagian sini ya Teman-teman Cukup dengan menggunakan Karet gelang saja Satu ya Kita lilitkan Nah Cukup seperti ini ya Teman-teman Kemudian disambungkan kembali Dan ini adalah Hanya tips saja Buat sahabat Karena menggunakan Stik sprayer ini Sangat mengganggu sekali Kalau Saat kita melakukan pekerjaan Tiba-tiba bocor Ataupun remes Itu akan Menghamburkan Pestisida Ataupun Akan mengganggu Percikan Pada tanaman kita Oke Kita langsung Test saja teman-teman Apakah masih remes Atau tidak Dengan posisi Volume sprayer Pol Nah ini Dalam keadaan Tekangan yang Full Dan sudah Tidak remes lagi Teman-teman Cara ini berhasil Bisa teman-teman Lihat Di bagian soketnya Sudah tidak Remes lagi Jadi cukup dengan Menggunakan karet gelang Saja Nah Sangat Tidak ada Remesan Dan ini aman Sekali Jadi teman-teman Tidak perlu Membuang Atau membeli Yang baru Stik sprayer Tinggal kita Kasih saja Karet gelang Di bagian Yang bocor Nah Ini dalam Kondisi Full Jadi tidak bocor Lagi Oke teman-teman Selamat mencoba Semoga video ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa